Intro Oke, sobat, kawan, guys, bro, sis, semuanya, gitu ya Kita masih di matematika, materi favorit kalian Oke, jangan pesimis, pokoknya kalau ketemu matematika hadapi Dan kita taklukkan, oke Oke, kalian bisa menaklukkan matematika, insya Allah bisa menaklukkan soal yang lain Insya Allah, gitu ya Oke, maju terus, siap, siap, oke, kita bahas soal berikut ini Oke, sobat hebat, gini ya, sobat, ini diberikan segitiga sama kaki Berarti panjang kiri sama kanannya, kakinya sama Dengan panjang alas 10, ini panjang alas 10 Dan tingginya adalah 6, tingginya 6, gitu ya Sip, misalnya nih, misalnya ya Sininya panjangnya X, misalnya, ya Sininya Y, nanti kita pakai Kesebangunan nih, untuk mencari hubungan antara X dan Y Sehingga kita kalau bandingkan DE Sisi DE ini, sebanding dengan BC DE itu sebanding dengan BC Atau nanti AD AD, ya, AD itu sebanding dengan apa, AD Sini AD sebanding dengan AB Nah, gitu, ngerti ya Berarti ya, sip DE, DE-nya itu X BC, BC-nya itu 5 Nah, BC-nya 5, karena separuhnya AD, AD-nya itu apa, AD AD itu misalnya ini Y berarti 6-Y, ya, AD-nya itu 6-Y Per AB, AB-nya itu 6 berarti Ya, karena tingginya kan 6, oke Oke, sip Kalau saya kalikan silang, nih Berarti 6X Sebanding dengan 5 kali 6 30 30 min 5Y Gitu, sob Gitu, ya, atau 5Y Sama dengan 30 min 6X Berarti Y-nya, Y-nya berapa, sob Seperti 5 kali 30 min 6X Sip, itu hubungannya Sekarang kita mau cari apa, sob Sekarang kita akan mau cari luas Nah, luas apa sih? Luas ininya Luas yang dicari itu adalah Luas apa ini? Luas maksimum persegi panjang Luas maksimum persegi panjang Ini nih, yang kita cari itu Yang disini, sob Ah, itu dia Baca kan ininya X Ya nggak? Ininya X Berarti luasnya 2X kali Y Oke, oke Sip Berarti luasnya adalah Nanti panjang kali lebar Atau luasnya sama dengan 2X kali Y 2 kali X Nah, X-nya ya X aja 2X kali Y Y-nya apa? Ini dia 1 per 5 Kali 30 min 6X Nah, gitu sob Begitu ya Oke, oke Oke, kalau kita kalikan Kita kalikan nih 2X kali 1 per 5 Kali 30 30 bagi 5 6 Kali 2 Berarti 12 Berarti 12X Oke Oke Min 2X kali min 6 Berarti min 12 per 5 Min 12 per 5X kuadrat Nah, ini L-nya Oke, oke Nah, sekarang turunannya Turunannya itu L aksen Nah, turunannya berarti ini Berapa nih? 12 Ini turun ke depan Jadi 24 per 5X Ini sama dengan 0 Nah, gitu sob Oke ya Atau 24 per 5X Sama dengan 12 Adakah yang bisa dicoret-coret? Ada Corat-coret Ini bagi 12 2 Ya kan? Berarti X-nya sama dengan 5 per 2 Ya Oke, oke Sip X-nya ketemu tuh X-nya berapa? 5 per 2 Dapat ya X-nya 5 Per 2 Ya, kenapa? Luasnya ya Tinggal masukin aja Berarti Kalau X-nya dapat Y-nya dapat dong Tinggal dimasukin Kesini Ya Y-nya coba kita hitung Berapa kira-kira Ini 6 kali 5 per 2 Itu berarti sama dengan 15 30 Kurangi 15 15 15 kali 1 per 5 Jadi 3 Ya Sininya 3 Oke Y-nya 3 Luas itu Tadi katanya 2 X Kali Y Berarti sama 2 kali X 2 kali 5 per 2 Kali Y-nya 3 Corat-coret Habis tinggal 15 Oke Oke Sobat Gitu ya Ada jawabannya Ada dong Mana nih pilihan Gadanya Oh Belum dikasih Sebentar 15 Ada ya 15 Ini dia Ah Cakep Mana ya Ah Tidak Ngerti ya Sip Oke Oke Sampai jumpa di Soal berikutnya Dan di kampus impian kalian Dadah Halo Kawan semua Oke Masih Siap? Masih dong Oke ya Kita akan bahas Soal matematika yang keren ini Dan selalu optimis Kalian bisa mengerjakannya Sehingga Insya Allah bisa Oke Jadi optimis dulu Siap Siap Oke Sobat Ini ceritanya Sobat Ini ada limit Limitnya X menuju Berapa? P per 2 X nya menuju P per 2 Gitu ya Dari dengan P Min 2 X Nah Gini Ini kalau kita masukin Terus ini kasih tangan X Ini kalau kita masukin P per 2 P kurangi 2 kali P per 2 Berarti 0 nanti Nah Dikali dengan Berapa nih? Tangan 90 Ya Berapa tangan 90 T Tak hingga Nah Kalau ini Berapa? Ini tak terdefinisi Berarti harus dirubah Sobat Gitu ya Oke Oke Yang berubahnya gimana nih Lihat perhatikan Catatan Nah Catat Gini sob Kalau kalian punya Sin X Itu sama aja dengan Cos 90 Min X Nah 90 ya Kalau kalian punya Cos Cos X Itu sama dengan Sin 90 Min X Nah Gitu Begitu juga Kalau kalian punya Tangan X Itu sama dengan Kot tangan Nah 90 Min X Paham? Seperti ini Ini juga N nya sama dengan Gitu sob Ini sama dengan P Min 2 X Nah Gitu ya Limitnya Lupa Ini saya tulis dulu Limitnya Limit Berarti Berapa tadi P Min 2 X Kali tangan Tangannya Kita rubah Menjadi kot tangan Berarti Kot tangan Dari P per 2 Min X Nah Gitu sob Kebayang gak? Oke ya Ini X nya Menuju P per 2 Sedangkan ingat Sedangkan Namanya kot tangan Itu sepertangan Ya Nah Berarti Sampai Nanti Limit X Menuju P per 2 Seperti ini Dibagi dengan Ini kot tangan Itu sepertangan Berarti Kalau pindah ke bawah Jadi tangan lagi Akhirnya Tangan P Per 2 Min X Nah Seperti itu Oke Oke Kalau ini kita rubah Yang ini 2 nya saya keluarkan Nah Tinggal P Per 2 Min X Nah Gitu ya Sip Ini sama Ya gak? Ini segini itu sama Nah ini pakai Teorema Limit Hasilnya berapa Kalau pakai Teorema Limit Segini 1 Ya kan ya Masih kan Teorema Limit Iya Kalau kalian punya Limit X Menuju 0 Misalnya Tangan AX Per BX Itu hasilnya Adalah A Per B Jadi selama ini Hasilnya 0 Sudutnya Tinggal coret Tinggal Koficiennya aja Paham ya Ini kan menuju 0 juga P per 2 Kalian P per 2 Akan 0 Ya Sehingga ini bisa dicoret Hilang gitu Tangannya tinggal Ini bagi ini 1 Berarti hasilnya 1 Gitu kan Sehingga Hasil dari limit tersebut Udah apa sob Ini 1 Ini 2 1 kali 2 2 Oh Ternyata hasilnya 2 Cakep Dah Ada gak Ada Gampang ya So easy Oke 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 See you Bye bye Sampai jumpa Di kampus impian Dadah Oke Lanjut kawan Lanjut ya Kita masih Bahas Apa ini Matematika Oke Matematika Makin tekun Makin tekun Makin mantap Oke ya Kita akan bahas Soalnya dan Optimis Kalian bisa Mengerjakannya Insya Allah Lanjut Siap Oke Sobat Ceritanya gini sob Ini ada Persamaan Apa ini Pangkat 3 Ya Salah 1 akarnya 0 Jadi misalnya gini X1 nya 0 Oke Terus Berikutnya Dua akar Dua akar yang lainnya Berlawanan Tanda Dua akar yang lainnya Berlawanan Tanda Misalnya ini X2 Ini X3 Nah Kalau ini Misalnya nanti Hasilnya K Yang ini Min K Nah gitu Paham ya Sip Jadi akhirnya Kita dapat Nih Oke Saya pindah Disini deh Dari Hasil itu Kita dapat Bahwa X1 Tambah X2 Tambah X3 Itu rumusnya adalah Main B Per A Tau ya Mana B Mana A Disini A Besar nih Ini B C Ini D Sama Variable Di soalnya Nah Padahal X1 X2 X3 Ya 0 Pasti Ya kan Karena ini X1 Ini berlawanan Tanda Pasti 0 Kan 0 Sama dengan Main B Ini B nya A A Main A Oke Jadi artinya A nya Hasilnya 0 A Dapet A nya Itu 0 Sob Ngerti ya Ngerti Terus disitu Dikasih tau Katanya Dikasih tau Apa lagi Dikasih tau Bahwa A Tambah B Tambah C Sama dengan Main 4 Nah Gitu Oke 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 Gitu ya Terus Bentar Bentar Oke Sebentar Kita pakai yang perkalian dulu deh Sebelum kesini ya Kita pakai perkalian dulu X1 Dikali X2 Dikali X3 Yaitu Rumusnya D per A D per A Min B C Min D per A Mana D nya Ini dia X1 nya 0 Berarti semuanya 0 X1 nya 0 kok Semuanya berarti 0 0 sama dengan D D nya itu sini Berarti min C Min C berarti C nya sama dengan 0 juga Oke Oke Sip Berarti C nya 0 Oke ya Sip Berikutnya apa A nya 0 B nya 0 Berarti kita bisa pakai yang ini nih berikutnya Yaitu A Tambah B Tambah C Sama dengan Min 4 Gitu ya A nya 0 B nya gak tau C nya juga 0 Sama dengan Min 4 Berarti kita dapat bahwa C nya E C nya B nya B nya Sama dengan Min 4 Oke Oke Ngerti ya A nya ada B nya ada C nya ada Pertanyaannya Maka akan terbesar yang mungkin adalah Jadi Akhirnya kita dapat tuh Persamaannya Ya X pangkat 3 Nah A nya 0 Ya kan Berarti Hilang B nya Min 4 Berarti Min 4 X C nya 0 Berarti Hilang Gitu kan ya Sama dengan 0 X nya kita keluarkan Berarti X Dalam gulung X kuadrat Min 4 Nah gitu Sama dengan 0 Atau sama aja X dikali X min 2 Dikali X plus 2 Akhirnya gitu Ya gak Sama dengan 0 Oke Oke Gitu ya Sip Berarti Pertanyaannya adalah Maka akar terbesar yang mungkin Ini Ini X nya 0 Benar Yang ini X nya 2 Yang ini X nya Min 2 Nah Yang paling mungkin Yang mana berarti Ini Oke 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 Mana jawabannya Ini dia Gampang ya So easy Sampai jumpa Di kampus impian Maju terus Pantang muda Oke Bro Sis Guys Oke Apa aja deh ya Oke Masih siap? Masih Oke ya Kalau siap Kita akan bahas Soal matematika Berikut ini Tentu jadi Pasti soal Favorit kalian Oke Lanjut Oke Sobat Ini ada Pertidak samaan Apa Mutlak Caranya banyak Salah satunya Kita cari identifikasinya Untuk X Min 5 Lebih besar dari 0 Dan X Min 5 Lebih besar dari 0 Atau Untuk E Atau Dimisalkan P Sama dengan X Min 5 Gitu ya Mutlak X Min 5 Boleh Gini Boleh Ini Permisalan Misal Ngerti ya Nah Sehingga Ini kalau kita ubah Menjadi P Kuadrat Min 3P Ditambah 2 Lebih kecil dari 0 Oke Kalau di faktorin Jadi P min 2 Dikali P min 1 Ah Gitu Harus lebih kecil dari 0 Oke Sebelum dikerjakan Ini berarti P nya berapa 2 Yang ini P nya berapa 1 Ah Cakep P itu apa P itu adalah Mutlak dari X Nah X Min 5 Itu sama dengan 2 Ah Gitu ya Jadi artinya Nanti X nya ada 2 kemungkinan Biar jadi 2 Bisa jadi Sini nya 7 Ya gak tuh Ah Gitu ya Atau bisa jadi Berapa Coba Biar jadi 2 Ininya kan jadi 3 Karena 3 kurangi 5 Min 2 Dimutlaka jadi 2 Paham sampai sini 7 sama 3 Atau Kalau yang ini Ini Biar sini ya Itu berarti P nya sama dengan 1 Berarti sama saja X Min 5 X Min 5 Sama dengan 1 Oke Oke Ini berarti X nya Biar 1 Ini ya 6 nya gak 6 kurangi 5 1 Oke Atau X nya Sama dengan 4 kurangi 5 Min 1 Berarti ini Eh berapa tadi 4 ya Bisa 6 4 Atau 7 di 7 3 Oke oke Kita bikin Sob Nah Gak ada sebilangannya Mau dimana aja Boleh sih Disini boleh lah Oke berarti ada yang paling kecil 3 Terus Berapa lagi 4 Terus 6 Terus 7 Ah gitu Kalau bingung Pakai angka aja Eh pakai tes Angka Angka 1 Misalnya Disini nih Di sebelah kiri Angka 1 Masukin Ini jadi Positif 16 Masukin angka 1 Min 4 Jadi 4 Jadi 16 kurangi 12 Berapa 16 kurangi 12 4 4 Tambah 2 0 Berarti positif Yang paling Sini positif Ini negatif Ini positif Ini negatif Ini positif Nah gitu Yang diminta daerah yang Lebih kecil dari 0 Berarti yang negatif Negatif Berarti kesini Sob Nah ini dia Berarti ini daerah Daerahnya Saudaraku sekalian Berarti ini sama ini Gitu kan Berarti dari 3 Sampai 4 6 Sampai 7 Berarti 3 Lebih kecil Atau kalau dipilihan Gada itu gini Nusnya 3 Sampai 4 Atau 6 Sampai 7 Nah gitu Ada gak Ada Ini dia Oke 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 Jadi ini ya Jawabannya ya Sip Cakep Ada pertanyaan Sampai sini Gak ada Oke Sampai jumpa Oh iya Dan nanyain Ini bedanya Kalau ada tandanya Gini Ini mah Kalau ada sama dengannya Ya Kalau ini ada sama dengannya Berarti Kayak gini Ini kan gak ada sama dengannya ya Sip Oke See you Bye-bye Sampai jumpa di Kampus Impian Oke Halo 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 Oke Masih di materi favorit kalian Yaitu Matematika Oke Kita akan bahas soal-soalnya Kita akan taklukan soal-soalnya Biar Sukses Insya Allah Oke Semangat ya Masih siap? Masih Oke Brosis lanjut Oke Sob Ya Jadi kita punya dua persamaan Seperti ini nih Solusinya itu berupa X dan Y Jadi nilainya X sama Y Pertanyaannya lah Maka M kuatatnya 2M gimana? Nah ini Sudah seperti ini Kita akan gabungan jadi satu Gabungan ke sini Jadi nanti 5X Kurangi MX Berarti nanti sama aja 5M lagi 5 Men M Seperti ini X Sama dengan 7Y Ah Ngerti ya Yang ini juga sama Ya Yang ini Kalau dipindahin ke kiri Jadi 2 Men M Hey Dengan kalau ini mah yang Y Yang ini mah Y Ini X nya sebelah kiri Y nya saya pindahkan ke kanan nih Berarti 3Y Tambah 5Y Berarti sama aja Ini tambah M Y Berarti M Tambah 3 Sininya Y Oke kita akan bandingkan Kiri sama kanan ini Ya kan Ini nanti 5 Min M Per X Nah kita akan bandingkan dengan yang ini 2X Berarti per bandingannya akan sama dengan 7Y Per M Plus 3Y Nah gitu kan Akhirnya kan X sama Y nya corat nih Ya gak tuh Oke 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 gitu ya Tinggal di Kali silang aja sob Ini kali silang nih M kali Min M Berarti Min M kuadrat Eh gak lah Biar urut aja bingung ya 5 kali M Berarti 5 M M kali Min M Min M kuadrat 3 kali 5 15 3 kali Min M Min 3M Nah Mau punya uang 3M Mau 2 kali 7 14 Gitu ya Sip Ini berarti Min M kuadrat 5M Kurangin 2M Kurangin 3M Plus 2M Sama dengan Ini geser nih 15 Ini geser ke sana Jadi Min 1 Nah Ya gak Saya kalikan min semua Berarti M kuadrat Min 2M Sama dengan 1 Yang ditanyakan apa M kuadrat Min 2M Loh Udah sama ternyata nih Ah Gak usah cari Ketemu Ternyata Gak usah cari M nya dulu berapa Jadi ternyata Udah ketemu Ada 1 ternyata Sobat Ada ternyata Oke See you Bye bye Bisa ya So easy bukan Oke Dadah Bye bye